Semangat yang kita gaungkan adalah bagaimana suasembada, pangan itu bisa dipenuhi oleh masyarakat kita sendiri di dalam negeri. Nah, kita juga harus mengawasi mereka untuk semua kebijakannya itu benar-benar melindungi atau tidak petani kita. Petani sapinya sendiri kalau kasusnya daging. Yang kita arahkan kepada pemerintah adalah tolong apapun kebijakannya jangan dulu dasarnya atas impor. Jangan impor dulu, pastikan tidak juga bisa, oh gak impor tapi kebutuhan gak ada dalam negeri. Nah, kita dasari kebutuhan dalam negerinya ada enggak? Barang di dalam negeri ada enggak? Contoh sapi, mereka meyakini daging sapi rakyat ada, petani sapi kita itu punya, tinggal bagaimana membawa. Kalau dalam saya bisa simpulkan, dalam kesimpulan saya adalah ini masalah distribusi. Sebagai misal, kondisi yang disampaikan oleh feedlotter tiba-tiba menaikkan harga Rp46.000 dari biasanya. Mereka menjual Rp36.000, ini hal yang tidak bisa ditolerir. Bukan pemerintah mengumumkan kemudian mengurangi, kemudian semena-mena feedlotter tiba-tiba memberi. Jangan lupa, sebelum tanggal 19 itu, 19-13 Juli, kuartal kedua, pemerintah memberikan izin 250.000 ekor sapi. Nah, pertanyaannya, apakah 250.000 ekor sapi itu memperkaya petani kita? Tidak. Petani sapi kita juga ada butuh sapi. Nyatanya petani sapi kita gak mampu masuk Jakarta. Kenapa gak mampu masuk Jakarta? Pertama, sudah ada pembagian wilayah. Dia gak bisa dari NTT, sapinya gak bisa dibawa ke Tanjung Priok. Karena Tanjung Priok sudah full capacity. Dia cukup di stop di Tanjung Perak, Surabaya. Dari situ dibawa ke Jakarta melalui bus, melalui truk. Ini lebih parah lagi. Makanya saya langsung bilang, oh ini masalah distribusi yang belum tuntas. Harusnya, kalau memang benar kita mau menjalankan kebijakan secara nasional, permasalahan ini sudah lama, bukan pertama kali loh permasalahan ini. Ini bukan pertama kali, alasannya selalu Tanjung Priok over capacity. Apa gak bisa lain? Kalau gak Tanjung Priok, ya mbak, ada di Cirebon kan ada pelabuhan. Kenapa? Karena petani sapi kita ini, kalau bawa sapi, bukan kapal-kapal yang modern. Kapal kayu. Nah, Tanjung Priok sudah gak diperuntukkan lagi untuk kapal kayu. Ini yang kita harus jadi PR kita juga. Terus terang, kalau semangat Kementerian Pertanian, kami selalu dukung tentang satu. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contohnya ini sapi, ini jangka pendek, memang ini menjadi miskomunikasi di antara satu. Kita tidak menginginkan ini terjadi. Bahwa, mohon maaf, ada pemerintah menurunkan 50 itu bukan tanpa alasan. Karena sebenarnya hitungannya masih cukup. Cuma mungkin kekhawatiran pedagang. Begini, Bang Edi. Teguh, Teguh. Teguh, kekhawatiran pedagang feedlotter ini bahwa mereka masih punya stock kok. Kenapa dia harus tiba-tiba menaikkan? Nanti dulu mereka masih punya sapi, waktunya saya yakin masih ada lah. Tidak juga semena-mena, tidak. Tinggal, saya gak membela pemerintah dalam hal ini. Karena kebijakan ini juga terkait dengan kebijakan yang kita dorong juga. Ya. Kita tidak ingin ini terjadi kejualan. Ya itu, berarti seperti ini. Tadi sepakat ya, Bang Edi, ketika memang tujuannya adalah baik. Mengurangi impor dengan jumlah yang 50 ribu, yaitu untuk mendistribusikan sapi-sapi lokal. Tetapi, momentumnya. Momentumnya. Dan juga pendistribusiannya ini pertanyaan sekali lagi, Bang Edi. Jawabnya nanti boleh ya? Oke. Kita masih akan berbahas ini, Om Mirsa. Ya, pemirsa di tengah kelangkaan dan melambungnya harga daging sapi ribuan ekor sapi impor asal Australia kemarin siang tiba di Pelaguan Tanjung Priok, Jakarta. Ribuan ekor sapi ini merupakan bagian dari kuota impor daging sapi kuartal ketiga yang ditetapkan pemerintah. Sapi-sapi impor asal Australia ini akan dikirim ke beberapa daerah. Di antaranya Bandung, Subang, Bogor, Legok Tangerang, serta Serang, Banten. Peribuan ekor sapi yang diimpor oleh enam importer pada kuartal ketiga berjumlah 7.789 ekor. Pemerintah membatasi kuota impor daging pada kuartal ketiga hanya sebesar 50.000 ekor. Jumlah ini jauh lebih rendah daripada kuartal pertama dan kedua yang mencapai 100.000 ekor dan 250.000 ekor sapi. Meski demikian, kedatangan sapi impor ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan daging dalam negeri di tengah kelangkaan dan melambungnya harga daging sapi. Presiden Joko Widodo menegaskan daging impor daging sapi ini terpaksa diimpor karena tidak tersedia daging sapi di pasaran khususnya di Jakarta dan Jawa Barat akibat ditimbun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Impor daging sapi akan dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stok daging di pasaran dan menjaga stabilitas harga daging. Joko Widodo mengancam penimbun daging sapi dengan undang-undang pangan yang dapat menjerat para penimbun pangan. Saya, kalau kita impor banyak, harga daging bisa turun menjadi 100.000 atau 90.000, enggak? Saya ingin bandingkan, saya ingin bandingkan harga di negara yang lain. Pisa 50.000, bisa 45.000, kenapa kita sampai? Sudah kita impor, harganya masih tinggi seperti itu. Apa jangkuhannya? Dan nanti saya akan bilang, sementara dia akan kita datangkan. Sudah? Pesan untuk para mafian daging ini, pesan dari pemerintah untuk para mafian daging ini apa? Apanya? Ada undang-undang pangan, hati-hati, itu aja. Sementara itu, Pemirsa Ketua Komite Daging Sapi sejak karta raya menuding naiknya harga daging sapi di sejumlah daerah di Jakarta dan Jawa Barat karena upaya sesuai sembah ada pangan di sektor daging sapi yang terkesan dipaksakan. Sementara, Menteri Perdagangan, Amrat Sulemna, menyatakan, jika diperlukan, tindakan impor daging akan dilakukan pemerintah. Tingginya harga daging sapi sejak lebaran lalu membuat sejumlah pedagang daging sapi di beberapa wilayah di tanah air mogok berjualan. Di pasar keramat jati Jakarta Timur, para pedagang daging mogok berjualan sejak hari minggu kemarin. Para pedagang merasa rugi dan tidak sanggup menjual daging dengan harga 120 ribu rupiah. Ada yang jualan daging? Ada demo? Ada demo, sejak 4 hari. 4 hari? Iya. Harga terlalu mahal. Harga terlalu mahal. Oh harga terlalu mahal. Per kilo? Per kilo tuh. Demo, mendek turunnya berdagang. Betulnya semua yang ini? Semua. Ada demo semua ya? Iya, ada semua. Ketua Komite Daging Sapi sejak karta raya, Sarman Simanjorang, tidak yakin adanya permainan mafia mengingat minimnya pasokan daging sapi dan adanya pembatasan kuota impor daging sapi. Komite ini juga menyebut pemerintah terlalu memaksakan suasembada sapi tanpa memperhitungkan jumlah 250 juta penduduk Indonesia dengan suple daging sebanyak 14 juta ekor sapi adalah tidak sepadan. Jual. Jadi, kalau tadi katakanlah ada isu-isu bahwa ini ada permainan mafia, saya sangat tidak yakin akan hal itu. Gitu loh. Karena kalau stok kita banyak, kalau stok kita berlimpah misalnya, mafia mau bermain di mana? Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan akan mendata ulang stok daging sapi nasional dan akan segera melakukan aksi apabila impor memang dibutuhkan. Namun Gobel menilai, aksi mogok tersebut merupakan aksi menghasut dan dapat menghentikan perputaran ekonomi masyarakat. Oh iya, pasti kita akan berkomunikasi. Dan apa yang dilakukan oleh asosiasi pedagang itu adalah salah besar. Karena itu bagian menghasut dan mengganggu roda pergerakan ekonomi nasional kita. Dan tentu akan ada sikap yang diambil oleh pemerintah. Dan untuk itu saya akan membahas dengan Kapolri untuk masalah hal ini. Berata sensus Kementerian Pertanian mencatat, saat ini suplei sapi di Indonesia mencapai 14 juta ekor sapi. Namun data ini tidak relevan dengan kenyataan di lapangan, dikarenakan di antara 14 juta ekor tersebut, terdapat sapi milik petani yang tidak setiap saat dijual ke pasar. Tim Liputan, Metro TV Daging kita itu harus dari sapi lokal, sementara produktivitas sapi lokal kita itu relatif terbatas. Memasuki tahun 2015, Indonesia terus menerus disuguhkan permasalahan pangan yang kian mengkhawatirkan, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Perubahan iklim dan kemarau panjang yang terjadi di negara penghasil komoditas pertanian, menyebabkan harga pangan global pun mengalami kenaikan. Ketar sedian beras sebagai komoditi pokok semakin dikhawatirkan angka kecukupannya, mengingat banyak daerah di Indonesia mengalami gagal panen akibat kemarau panjang. Kedelai sebagai bahan baku pembuat tempe dan tahu pun berada di zona merah, dan yang baru saja hangat diperbincangkan, yakni mengenai ketersediaan.